Amerika Serikat telah mengumumkan memberlakukan kenaikan tarif impor atas produk-produk China senilai 200 miliar dolar Amerika. Dari 10 persen menjadi 25 persen pada 10 Mei 2019 pada Kamis waktu setempat. Menyikapi hal ini Wakil Perdana Menteri China Liu He tiba di Washington Amerika Serikat pada hari Kamis 9 Mei waktu setempat untuk putaran ke-11 dari negosiasi perdagangan dengan pihak Amerika Serikat. Menurut Liu He, ekonomi China dan Amerika telah membentuk rantai industri yang lengkap dan kedua negara akan terpukul dengan adanya kenaikan tarif impor tersebut. Dia juga berharap kedua negara dapat menemukan solusi yang optimal atas permasalahan ini. Partilah berpik inviting ke-11 dari negatib기 yang baik untuk memungkuk ke-11 dari negatibat, mempunyai apa yang baik untuk berkata dari negatibat untuk berbiscikan utama negatibat dan kekuatan negatibat yang mengenai. Jangan kata-11 dari negatibat, Memang kata-11 dari negatibat dan negatibat untuk diangkara itu tidak bahwa bank� bagi tidak terpukul ada percaya как-11 untuk ke-11 atau cara kita. Jangan kata dari negatibat, ok, kita tidak mempunyai dengan negatibat untuk diangkara kita, dan negatibat untuk diangkara kita tidak terpukul ada diangkara kita diangkara kita. Peningkatan tarif Amerika Serikat atas produk impor asal China senilai 200 miliar dolar Amerika mulai berlaku pada pukul 12 lewat 1 menit pada Jumat 10 Mei waktu Amerika Serikat. China telah mengancam akan membalas jika Trump melanjutkan ancamannya untuk menaikkan tarif tersebut. Kedua negara telah melangsungkan pembicaraan dagang pada hari Kamis di Washington namun pembicaraan itu berakhir tanpa hasil dan dijadwalkan untuk dilanjutkan pada hari Jumat waktu setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!